kita coba bahas market IHSG kita lihat ya sejak bulan akhir April big player jualan lalu ada ada reboundnya tapi resistennya menahan kenaikan lalu konfirm jualan lagi di nah disini konfirm jualan lagi nah setelah itu di chat daily nggak ketemu ya saling pressure tapi kita bisa cek di chat hourly apakah masih ada di atas ada yang ketangkap karena itu terbesar nah di chat hourly ada yang jualan tapi kecil ya kalau kita zoom lagi nah ini yang jualan kalau ini mungkin jadi resistennya jadi ya kita masih tunggu ada demand tambahan supaya pullbacknya ini bisa balik ke atas rebound sebagai kesempatan kita untuk dapat capital gain di saham-saham terpilih untuk uptrend belum jadi tetap harus tradingnya jangka pendek harga naik harus cepat-cepat jual jangan di hold ya kalau enggak balik lagi dan kita bukannya profit malah bisa jadi loss oke sekarang kita masuk ke topik Amta mulai dari Explorer baik tadi sudah saya explore yang tertangkap adalah BTPS ya Nah karena hari ini cuma sedikit yang bertanya sekitar 20-an maka saya akan tambahkan ulasannya kalau misalnya kita sudah beli lalu ternyata harga dikasih pullback lagi sama big player kan ada namanya istilahnya investor kecelakaannya apakah cocok untuk menjadi investor sewaktu harga di tarik ke bawah lagi nanti kita akan lihat di chat yang lebih panjang yaitu weekly ya kita cek di BTPS deh BTPS ini ada tiga kelompok big player confirm beli dan demandnya sudah terlihatnya ini demand tapi ada selling pressure ya saling pressure disini jadi kelihatannya akan berat kalau dia udah sampai di 2800 ya akan beratnya dibutuhkan demand yang baru tapi coba kita lihat di chat satu jam bisa lebih sempit area support support dan resistannya nah ini cukup besar ya coba kita unzoom apakah nah ya tetap berat ya ini cukup besar ya jadi BTPS mungkin kita harus tunggu Nah kita mau lihat untuk jangka lebih panjang apakah BTPS ini masih perspektif untuk kita pantau jika ada signal beli dan ternyata di chat weekly memang ada demand cukup besar maka wajar kalau dia rebound disini ya coba kita langsung lagi nah untuk demand yang dari sini yang cukup besar maka kita bisa berharap peluang untuk lanjut masih lebih besar ya tapi kalau untuk uptrend kita berhasil belum yakin ya dibutuhkan demand lebih baru tapi wajar kalau dia rebound disini nah ada resistan cukup kuat di 2950 ya jadi musti hati-hati nggak jauh-jauh jadi BTPS mungkin nggak terlalu perspektif ya baru ketahan demand aja belum lanjut dengan demand yang baru kasa nah ini kasa cakep ini di klik lainnya tambah barang terus ya tambah barang terus kemudian kalau kita cek di intraday apakah dia akan lanjut naik ya kelihatan lanjut ya di sini tambah barang juga Nah kita ingin lihat apakah masih cukup lama naiknya dia di chat weekly kita zoom lagi dari chat weekly juga kelihatannya nambah barang terus aja untuk kasa nih bisa lebih langgang penakiannya bisa lebih langgang jadi kalau ada fullback mau di hold dulu masih cocok ya masih cocok silahkan di kasa ikutan untuk tag 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 dia baru saja rebound ada demand memang demandnya cukup besar juga jadi ini cocok sekali untuk beli mantap kita mau lihat apakah agak langgang kenaikannya kita zoom lagi ya di chat weekly ya betul sekali ya demandnya besar sekali chat weekly jadi tag ini termasuk yang akan cukup langgang ya ada kenaikannya silahkan ikutan tag jadi kalau ada fullback yang mungkin dirasa agak dalam silahkan di hold karena jangka menengah dia masih bagus oke babs coba kita zoom ya ada demand ada demand lagi tambah barang ya kita cek di 5 menit apakah akan lanjut nah di 5 menit akan fullback dulu nih kelihatannya jadi bagi yang untuk jangka pendek jangan dulu ya tunggu sampai ada demand baru tapi kalau yang mau hold lama coba kita lihat di weekly nah di weekly ada demand yang cukup besar disini nih di minggu awal Juli ya ini demand cukup besar dan perlawanan penjual minggu ini tuh nggak ada ya jadi bagi yang ingin lihat di jangka menengah ini babs cukup bagus ya silahkan silahkan di ikutan babs kalau mau tunggu fullback juga boleh mau langsung ikut juga boleh karena kelihatannya masih agak langgang penaikannya STAA wah ini baru break nah ini sideway cakep cakep ya coba lihat di volume spike terakhir apakah lanjut atau akan ada pullback dulu nggak ketangkap nih volume speknya coba lihat di satu menit nggak ketangkap juga ya nah kita mulai di chat weekly apakah langgang kita zoom ya cukup langgang ya disini demandnya besar sekali di awal Juni ya Juni dan petanggal April tuh dan di tanggal di minggu ini kita lihat ada demand juga jadi oke nih bisa agak langgang ya kalau tuh ada pullback nggak masalah ya jadi silahkan ikutan STAA nah berikutnya hot big player cuma satu yang ditangkap ya Nato 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 wah ini bagus banget Nato demandnya bagus sekali kita mau lihat di weekly ya ini kalau ya ini bagus nih bisa di fase satu Nato coba kita lihat di weekly di weekly pun bagus ya demandnya gede jadi silahkan ikut Nato ini hot big player malah kalau di weekly weekly dan nah hot big player mulai dari tanggal 13 ya baru hari ketiga tapi di weekly tadi cakep ya oke silahkan ikutan Nato nah sekarang kita masuk ke pertanian Bapak Ibu mulai dari Pak Merin menanyakan Aba ya nah Aba ini baru jualan gede nih jadi kelihatannya jangan nih jangan ya dan ini masih downtrend dia memang dikasih naik ada demand kecil tuh tapi muncul demand gede ya kita mau konfirmasi dengan chart hourly ya demandnya gede sekali jadi jangan dulu ya untuk Aba berikutnya Arto dari Ibu Erna nah Arto bagus kalau kita zoom ada demand ini tanggal 12 atau 13 ada volume semua kita mau lihat ternyata gak ketangkap ya yang gede malah di hari ini atau kemarin ya demandnya bagus sekali jadi Arto oke ini ada pullback karena memang ada yang jualan ya coba kita lihat yang jualan kecil tuh nah kita mau lihat apakah langgang ya kita lihat di chart weekly wah di chart weekly juga kelihatannya akan langgang nih ini capital gainnya nih bisa sekitar 70 ya 70-60% jadi silahkan ikutan Arto ya berikutnya BBKP dari Pak Merlin nah untuk BBKP ada volume spek terakhir nih gede kita lihat dulu itu apa demand ya coba lihat 5 menit karena itu masih nempel oh 5 menit kelihatannya bahwa sebetulnya itu selling price bukan selling pressure sih dibiarkan tembus aja nih kebawah nah kalau dibiarkan tembus kebawah ini hanya berfungsi sebagai resistance ya bukan selling pressure sebesar ini nah coba kita cek di weekly ya di weekly pun belum ya ini masih ketahan dengan resistance 206 jadi BBKP jangan dulu belum langgang ya belum langgang kenaikannya BBRI dari eh BBRI dari Pak Hardy wah ini juga belum demandnya masih kecil ya kalau itu masih naik nah ini masih bisa kalah ini selling pressurenya ini sekitar sini lah targetnya ya jadi bagi yang mau memanfaatkan capital gain yang gak terlalu gini silahkan coba kita lihat di weekly apakah langgang ternyata belum ya masih ada peluang pullback lagi ya ke 3850 jadi BBRI jangan dulu kalau atau masuk jangka pendek sekali ya berikutnya BBYB BBYB Bu Erna kita zoom ada demand nah ini ada volume spek nih apa tuh kita lihat di 5 menit wuhh selling pressure ya ini cuma ditemu sekali oleh closing jadi masih valid sebagai selling pressure jadi jangan dulu ya BBYB akan pullback atau bearish dan di weekly juga gak terlalu terlalu luas ininya area supportnya jadi jangan dulu untuk BBYB berikutnya eemmm BMRI dari Pak Hardy wah ini juga masih jualan ini weekly juga pasti gak bagus nih jadi jangan dulu ya untuk BMRI berikutnya dowit dari Bu Erna wuhh masih jualan juga Bu Erna demandnya kecil sekali ada selling pressure ada selling pressure jadi jangan dulu berikutnya harum dari Bu Erna ini juga masih jualan ya bisa gitu ya market jangan dulu INCO dari Bu Erna sama mudah-mudahan ini bukan portfolio nya Bu Erna nih hehehe ee IPPA dari Bu Erna nah coba kita pecah ini terluas area demand dan sharing pressure nya kita pecah awal li dan ternyata masih gedean selling pressure ya demand dengan kita masih tunggu demand yang baru jadi jangan dulu ya jangan dulu coba kita lihat capri klik apakah sebetulnya masih oke enggak juga ternyata ya jadi jangan dulu IPPE berikutnya pahadi item G nah ini demand oke banget nih ada pullback aja kita melihat masih langgang enggak masih oke ada selling pressure tapi kecil demandnya gede banget ya jadi silahkan nih kalau tuh ada pullback pullback masih bisa di hold karena arahnya masih ke atas ITMG berikutnya LPCK dari Pak Lulus wah 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 demandnya ada selling pressure ya nggak terlalu jauh ya paling 10% ke sini berat ini akan berat sekali oh enggak ini berat nih ini dari sini sekitar 1120 ya nggak jauh ya 5-10% demandnya kecil sekali jadi jangan dulu ya coba lihat apakah ada support dan ternyata enggak ya memang memang jualan coba kita zoom iya jualan gede jadi jangan dulu ya untuk LPCK berikutnya MDKA Bu Erna ini juga masih jualan Bu Erna terus jualan tuh jangan dulu Pani dari Pak Merlin nah ini cakep nih coba lihat volume speknya apakah lanjut oh lanjut ya silahkan Pak Pani eh Pak Pani Pak Merlin tapi jangan gede-gede ya karena ini cuman 2 miliar rupiah perhari rata-rata coba kita lihat weeklynya wah cakep juga weeklynya silahkan ya masih belum selesai itu naiknya mantep berikutnya PRDA dari Pak Lulus nah ini demand cukup besar nih coba pecah karena itu nempel pecah di 1 jam iya masih berarti masih di subway ya masih di subway ada demand baru enggak belum ada jadi untuk jangka pendek kelihatannya belum nih tapi kalau menengah nah ini juga terlalu luas ya jadi gak jelas jadi PRDA jangan dulu karena belum jelas ya belum ada demand yang baru lagi takutnya lama di area demand ini berikutnya PTBA apa hati waduh ini enggak banget ada demand tapi saling pressnya gede banget coba aja kita pecah 1 jam ada demand tadi di bawah tuh tapi saling pressnya gede banget tuh ini bukan demand ya udah tembus atas bawah ini bukan demand udah tembus atas bawah ini yang demand tapi ada saling presser terus ada jualan lagi iya jadi jangan ya lebih karena banyak jualan PTBA jangan dulu coba lihat wikili wah wikili malah jualan gede jadi jangan ya enggak banget berikutnya UNTR dari pak lulus ini yang terakhir nih nah coba kita zoom ada demand bagus saling presser kecil ya jadi bisa ditembus nih ini bukan saling presser ya udah tembus di atas coba kita lihat wikili apakah langgang masih lanjut wah kelihatannya iya ada jualan nih ada yang jualan ya ini sama ini tapi dengan beli kalah jauh ya jadi peluang UNTR untuk masih lanjut masih oke lihat dari chart daily oke oke tuh tanpa barang kalau chart hourly ada yang jualan ya ada yang jualan ya jadi bisa aja pullback dulu itu bisa dapat harga murah kalau mau hal juga oke ya karena tadi wiklinya dia agak langgang jadi silahkan nih UNTR ikutan oke yang udah abis gak banyak hari ini dikit ya dikit biasa kalau market sedang apa sedang beris lesu pertanyaan juga lesu nah nggak tapi apa